Begitu banyak hal menarik yang kami temukan selama camper van di Jepang. Mulai dari mobilnya yang unik dan banyak fitur. Harga camping ground yang cukup bikin kaget ternyata. Dan belum lagi kebiasaan orang Jepang yang membuat kami cukup terkesan. Hingga hal-hal unik lainnya yang tidak pernah kami temukan di Indonesia. Masih banyak pengalaman menarik yang kami rasakan di sini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Jepang. Kami adalah pasangan yang sedang mempetualang. Dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami terbang ke Jepang untuk mencoba pengalaman menggunakan camper van yang ada di sini. Kami sangat menikmati perjalanan dari perkotaan Jepang yang padat hingga daerah pegunungannya yang begitu indah. Setelah tiba di camping ground, kami langsung mulai set up peralatan camping. Dan kami juga melihat cara langsung kaki gunung Fuji yang terkenal di negara ini. Berhubung sudah tahu sore, tidak banyak yang bisa kami lihat di area ini. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidur lebih awal setelah makan malam. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi. Jadi, kita hari ini bangun jam 5. Karena ini hari terakhir kita. Dan kita mau kasih lihat suasana pagi yang ada di camping ground ini. Jadi, aku baru tahu di sini ada trailer-trailer yang udah nggak kepakai. Dan kok ada background-nya di pagi hari kayak gini. Kayak film horror apa gitu yang dipilip. Kagak serup ya. Kemarin kan kita kan ke Bungi Sahara nggak setelah jalan kan. Nah, pagi-pagi ini kita baru setelah jalan. Supanya banyak banget trailer ini. Kok-kok-koknya. Ini punya hutang. Bener-bener kayak FDF lah. Tapi di sana ada apa sih, Jen? Kayak tumpukan barang-barang sampah juga. Rupanya ini tumpukan kayu bakar, Boy. Mereka yang jual satu ikat tuh harganya Rp. 60.000. Alif 600 yen. Tapi di sini ya, kayu bakar mereka bersih banget. Beda kayak Eli Indo sih. Di sini tuh disusunnya api-api. Disusun kayak gini. Habis itu diikat api-api. Pakai tali. Habis itu dijual ke supermarket. Mantap sih. Itu kayaknya produksi kayunya loh. Dipotong kecil-kecil kayaknya. Di pagi hari, camping ground di Jepang ini terasa sejuk dan begitu tenang. Suara aliran air dan kicauan burung menjadi latar belakang alami yang ada di sini. Beberapa tenda juga udah mulai bergerak. Tanda bahwa orang-orang sudah mulai bangun. Bergerak banget. Tampaknya tuh bersih banget. Ayo langsung. Dari kejauhan terlihat gunung Fuji secara sama-samar menambah suasana damai dan dekat dengan alam. Terima kasih telah menonton! Ohayo! Ohayo! Good morning! Ohayo! Bangun! Aku tak bisa duduk lah. Kau duduk ke pentok malaku. Ayo, Yun! Ayo, Yun! Ini dingin banget. Sangat-sangat dingin. Aku cukup menggigil. Kepala kita ini udah tutup semuanya. Ayo, Yun! Keluar pagi-pagi Yuji-san udah masak. Mantap. Yuji-san daisuki. Ayo, Yun! Ini dia polis sistemnya. Ini apa? Ini dia polis sistemnya. Cotomate! Ini suasana pagi kita ya. Di depan camper van. Ohayo, Yun Ji-san. Ohayo, Yun Ji-san. Louis-san. Ohayo, Yun Ji-san. Ohayo, Yun Ji-san. Enak nih. Korewa. Apa cuman ngomongnya? Kimchi Nabe. Oh, Kimchi Nabe. Oh, Kimchi Nabe. Oh, wow. Baru tau ya. Untuk awan. Untuk awan. Untuk awan. Oke. Rame banget tuh pagi-pagi ini. Aduh. Agak beda ya auranya ya di Jepang ini ya. Satu yang paling berbeda adalah di camping ground sini. Gak ada satupun yang buka lagu ya. Yang jedak jeduk, dangdut. Gak ada sama sekali. Sini bener-bener orang tuh menjaga privacy ketentangan masing-masing. Lalu, kita kasih sedikit belajar-belajar privacy Jepang ya. Biar aku agak bodoh-bodoh nih. Semalam aku belajar tentang kayak Ohio selamat pagi. Konichiwa selamat siang. Konbanwa tuh selamat matang ya. Ke arah sebelum tidur. Kemudian Oyasumi untuk selamat tidur. Ya, sayangku. Ada apa? Oh ya, ini payung plastik. Kita beli seharga 600 siang. 60 ribu. Semua orang Jepang hampir pasti bawa payung kemana-mana. Panas dan hujan. Lalu, aku tuh tadi mau kasih lihat kalian tuh WC-nya. Cuman WC-nya itu tak boleh direkam. Karena dia tipe yang mandi bareng. Lalu tuh telanjang bareng semuanya. Dan dia baru buka jam 1. Jadi pagi-pagi kita gak bisa mandi. Ada jamnya. Udaranya segala. Bukitnya gua baru nyadar. Bile. Aku menurut tau. Rupa kita ke linggi bukit-bukit. Itulah. Gara-gara semalam kan kita datang udah. Sore kan. Tabut dah. Wow. Ini WC buat cewek. Bukit-bukitnya gak? Dikit-dikit lah. Pemandangannya macam tak nyata. Iya. Bagus banget ya. Oh udah mulai gugur dah. Iya. Morpohnya udah mulai warna kuning. Kayak tak nyata. Kok foto disana kan aku macam lagi gimana tuh. Iya. Aku belum mandi. Muka aku macam macam Oci Pala gitu. Perekam pemandangannya ya. Itu bagus banget gila. Iya. Bagus banget sih. Kau lah. Kayak tak nyata. Tapi kenapa di kameraku jelek. Kadang-kadang apa yang di dapet di mata sama kamera beda memang. Iya. Foto untuk pribadi aja deh. Nih biar teman-teman biasa-biasa tour tour juga nih. Kayak inilah. Rasanya disini. Yang paling terasa tuh udara sih tuh segernya banget ya. Iya. Bahkan bukan cuma di daerah tempat wisata kayak gini ya. Dia punya kota aja kita menafas tuh seger banget ya Bebe. Benar. Sepatuku aja udah pakai berhari-hari. Enggak ada debu sampai sekali bersih. Bingung loh kok bisa kayak gitu di Jepang. Canggih benar. Hmm. Kita kembali lagi ke camper van sayang. Wuuu. Luisan menambahkan jamur. Sebenernya kalau dikasih jamur enak loh sih. Astaga. Jadi ini coba-coba nih ceritanya nih. Enggak. Maksudnya masih ada banyak jamur. Jadi bingung ya Pak. Jamur di grill enak loh. Aku mulai suka jamur sejak sini. Jamur di grill ya. Sorry. Udah bapak. Coba lah. Mana tau enak kan. Hmm. Di pagi ngiler. Hahaha. Udah dimasak sih. Disini kalau tiap pagi tuh aku jadi sering lapar. Soalnya cowoknya udah enak. Udah enak. Udah enak. Wow. Cobain gak? Hmm. Doing good. Hmm wangi ya. Hmm, enak kan? Dingin dingin. Makan ya sur-sur- behandur jamur. Jamur. Udah. di sini tuh ya campingnya tuh imut-imut lah tenda kita dibangun kecil jadi semuanya hujan tuh ya merepet semua ke dalam di sini ya minim lampu loh by the way kalau di Indo ya orang kayak gitu kan pasti di sekeliling tuh udah pasang yang lampu-lampu yang warna putih terang-terang disini tuh kayak enggak kalau kepingnya saya kayak satu bolam kecil warna kuning doang pokoknya kayaknya minim banget lampunya lebih romantis sekali ya cuci gelas semalam jadi malam kami minumnya wine beer wine beer wine beer wine beer kali pagi-pagi ini baru bangun nih mataku belum ku cuci si Yuji sana minum bir dah Wah biasa di sini nggak ada sabun kita makan sup nabi-pagi sumpit aku bingung caparan bacala makanan Hai macam mana makanan tak bisa minum kuah kuenya langsung biasa oh sedot kaya mana orang Indo nyaman iya ini nabi itu apa hot pot jamur enggak jamur tambah-tambahan sih jamur jamur kol telur tak tahu lah intinya hot pot tadi ada ayam kimchi yang penutama ya kimchi pakai kuah kimchi ya dia makanya segeret orang Indo makan harus pakai nasi aku lihat mereka banget tak pakai nasi oh mana tuh nasi putih itulah mereka makan tak pakai nasi kita harus pakai nasi gohan memang Indo sekali ya kita ya iya 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 Setelah selesai sarapan Saatnya kita mau best-best kemurvan dulu ya Selesai Oke, kita like camping dan lagi-lagi kena hujan ya Sudah biasa Dari semalam, hujan seharian Ini tuh transisi musim bugur soalnya Jadi hujan terus Jadi kita ngungsi semua di dalam camper van Tapi asik sih ya, shadow ya Di sini luas sih, jadi aman Enak, nandingin Tapi ini camper van, kalau buat berdua doang Itu luasnya lebih cukup sih Kok mau kemana-mana enak Lalu walaupun dia gede ya Perasaan mengemudinya tuh gak terlalu ekstrim Enggak seheboh kok bawa yang gede Enggak kok gak biasa aja Sangat-sangat menyenangkan Experience drivingnya oke banget sih Kita nak betul dulu lho boy Soal salin luar bagus banget ya Beneran kayak di anim cok Main? Hujan lebar apa? Ame Dai Ame Oame 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 Skor ne Wah, samui Samui Apa? Samui Samui itu dingin Samui Samai Samai No dai, terima kasih Oke Dingin apa? Samui Samui, ngomong beb Samui 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 Keropo Keropo Di Indonesia kita panggil keropo 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 mamang Keropo mamang Keropo mamang Jelas sehat Kau mau bebinya Saya makan sehat-sehat Eh, kita mau coba ini loh Tidak, awal Soal seribu Tidak, bisa buka Korku 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 Itu dari keropo 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 Eh, ini enak ya Ini enak Tidak ada jimat Jimat Itu Tako Ika 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 Tako Kipi 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 Tako Kipi Bintang Lalu Terus 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 Nah Iki Abis Si Ah Gimad Enak Enak Ini beli Risifal Murah Aku coba Makan Kanji mati itu. Oishi ya? Oishi ya. Oishi. Bagaimana mencari ini, Yugi-san? Korku. Ada ini. Korku skill. Aci. Lalu kita lupa. Lalu kita lupa. Ada pelukannya, lupa ambil di sana. Baik. Walaupun di luar hujan, kita tetap merasa enjoy. Karena camper van ini tersang hangat. Dan hujan di luar itu jadi semacam latar belakang yang sangat syadu. Tetap bisa lihat pemandangan dengan gemerisik air hujan. Kami duduk dan ngobrol banyak tentang kehidupan yang ada di Jepang. Sambil menciptakan memori indah dan sambil menimuannya juga pastinya. Yuk, semua yuk. John. Yugi. John. Macam di kudang lah itulah. Kita sudah di jam siang dan hujan lagi. Jadi kami kembali bertedur di bawah tenda. Dan kita lagi melihat Kak Yuji sedang. Kita lagi melihat. Kita sedang memotong kol buat dimasak siang ini. Dan suhunya makin dingin. Makin siang makin dingin. Matari tak nampak. Gunung Puji hilang. Semuanya abu-abu. Jadi kalau aku potol nih, tak ada bedanya antara Jepang dengan Bogong. Dengan lembah. Tak ada bedanya. Niku. Daging bak apa? Bip. Daging rapi. Ya, bip. Bip. Harabi. 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 Oh, bip. Oh, bip. Oh, bip. Bip. Ibu. Ini ke. Buta. Oh, buta. Beta. Buta itu babi. Karena kita lupa bawa alat masak. Jadi ya, kita bisa adanya saja ya. Di camping ground Jepang itu mereka tuh terlihat banget orang-orang Jepang itu ya. Hujan-hujan gini kan. Tapi kalau orang Indonesia kan, kalau kita lagi camping hujan badai kayak gini kan. Kita kan pasti tunggu reda. Baru kita beres-beres kan. Tadi. Lui-san don't see. Safe. Aman. Lui-san don't see. Mie-nya jatuh ke tanah. Aku mau ntarita apa dah. Oh, iya. Terus kan tadi tuh orang sini. Lui-san. Ini berbahaya, Lui-san. Ini akan terlalu. Lui-san. Lui-san. Dangerous. Mereka rajin untuk rapi tenta apa? Tadi kan lagi hujan deras, lagi badai banget loh. Mereka rapikan tenta, masih pelan-pelan rapihin. Talinya digulung pelan-pelan. Bayangin gak di tengah-tengah kehujanan. Mereka pakai jasih hujan masih sabar mereka. Kalau kita sih udah esmosi dah. Kok mereka di depan tuh? Lagi apa? Mereka tuh, disini tuh orangnya tuh rela. Pakai jas hujan. Bikin tenda. Ini lah yang kami suka dari camping ya. Selalu ada aja hal-hal asik yang tidak terduga. Dan kemudian, view pemandangannya juga begitu menyenangkan. Meskipun ramai, tapi gak berisik. Luar biasa, si Johnny. Masaknya enak ya, Pak. Sebenarnya sih, aku gak pernah masak. Tapi karena di Jepang ya, vibesnya agak beda. Jadi boleh lah ya, coba-coba. Oke, yakisoba. Yuji-san X-Jom sudah selesai. Ini tuh mie goreng ala Jepang. Dengan daging sapi, babi, dan banyak kol. Mantap. Oke, ambil soba masing-masing. Yuiji-san, can we use the thong? Ah, much easier. Ah, udah. Oke, no. Coba dulu. Maki coba. Kita nih ke Jepang nih, makan makanan Jepang nih. Hmm, like this. Kalau ada bumbu kaldu ayam, Mie ayam bawah lebih enak, kan? Bila lah. Ini mie-nya lembut lah. Mak, mie-nya lembut. Oh, ini sih, Nek. Oh, ini sih. Mungkin orang yang gak terbiasa ya, Makan di sini tuh kayak hambar. Hambar, gak ada apa-apa. Kayak jacatnya tuh kurang, Atau kurang pedas atau apa. Kurang icin. Kurang apa, tapi ya begitulah. Aku tadi bilang mau nambah cabai rawit lah, Ada cabai di sini. Di sini enggak ada. Tapi inilah, Ini namanya mie sehat. Emak, wey. Emak. Ya. Alatak. 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 Seharian hujan Tidak iseng apa-apain Dari pagi hujan, siang hujan, sore hujan Sekarang sudah mau malam hujan Dan semua orang Tak suka kemana-mana Di tenda semua Masa-masaan, mantap Camper van tak berkesan Payung masukin Tapi kapan diambil, pasti bawa Kembali ke camper van Dalam kondisi hujan lebat di luar Dan aku bingung Camping ground ini Itu dibooking dari 2 minggu sebelumnya Dan ini ramainya luar biasa Semua tetap datang Walaupun hujan lebat Dan tetap turunai mobil dan bikin tenda Bangalaman luar biasa di Jepang Jadi inilah kegiatan di dalam keker van Berdua Pake jaket selimutan Selimut dari Kang Yuji Yuji San Bawa kita kesini Nengok hujan di luar Istilah itu adalah The Art of Doing Nothing Seni tak ngapa-ngapain Itu sangat-sangat Apa ya luar serius Sangat mewah luar ya Beb Iya Nanti kita nganggol sampe malam tidur Nanti makan, tidur Udah lu pergi Gitu aja terus So Japanese Minum wine Minum beer Sapporo Yang mana aku tak minum Kalau kami minum Aku pasti bergata-gata Jadi ya anda tau siapa yang minumin semua Lalu orang sih tuh bener-bener tuh sangat Tidak seapa ya Indo kan ada yang heboh-heboh Bikin kayak joget karaoke kan Sini gak ada Lalu sampah tuh dibawa Masing-masing semua Nggak ada yang berantakan Nggak ada yang nganggu orang Nggak ada yang bikin acara Panggung Nggak ada semua Bener-bener orang dari kota Ke kampong ni Buat menikmati alam Keren siapa ya Di sini tempatnya lucu Pas di siang hari Tiba-tiba banyak banget yang jualan barang Di sana ada jual takoyaki Terus ini bapaknya Tidak tahu Toba dari kayu-kayu Kerajinan apa Sampai ada tengkor Lagi ini Terus ini ada jualan Pion tenda Di sana orang lagi Apa sih kayak racik-racik Hiasan apa aja tuh Hiasan sendiri Lucu banget deh Nggak di sana dulu ya Oh di sini tuh kita bisa itu Beli Apa Sepageti sehat gitu aja nih Harganya 70 ribu Apa nih Bisa ambil dari sini Makanan yang bungkusan itu loh Nih Tuh dia tuh makanan bungkusan semua Jadi kalau kita kekurangan makanan Mau beli makanan bisa nih Harganya 80 ribu Ada yang 100an ribu Lucu banget ini mesin makanan Dan ini sesi yang kalian tunggu ya Kita akan full review Camper van yang kita pakai Pas lagi di Jepang Nah kemarin kita gak sempat Untuk review full ya Kita mulai dulu sekarang ya Oh ya kita sekarang lagi berada Di bawahnya Gunung Fuji ya Walaupun gunung Fuji nya Nggak kelihatan Ini tutup awan Karena lagi hujan Camper van ini Cukup gede Dan cukup nyaman ya Disini kita pakai Untuk tinggal berempat ya Jadi ada aku dan Riana Ada satu supir Dan satu orang itu adalah Guide dari yang tour Jepang Mura itu Nah Sekarang Kita akan mulai Review dari bagian mana? Labu 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 Udah wajul Kelam-kelem Hai Oh ya labu Kita nak review kayak perbedaan Oh ya labu Ya Mikiwa Sampai datang di rumahku Inilah kipersen kita yang ada di Jepang Selama di Jepang lebih tepatnya Ini kipersen kita nih Kita mulai Dari dalam dulu ya Pertama kali masuk Kita ketemu meja pastinya Ini meja Disini ada dua kursi Dua sofa gitu lah ya Bedaulah ini mejanya bisa diturunkan Kalau bisa jadi tempat tidur Jadi disitu bisa tidur enam orang Disini juga ada kursi kecil Dan Disini ada Lemari yang untuk taruh sepatu Terang Terus dibawahnya itu apa ya Dia juga terserah sepatu Bisa cuma ditaruh Ini juga mau taruh selang Selang apa selang buat air Iya Nah yang unik adalah Sepatu cuma boleh disini ya Dia ada tulisan dulu Tidak boleh masuk ke dalam Shoe strictly prohibited Tidak boleh masuk ke sini Kemudian kalau dari sini boy Ini ada broad switch Nah ini yang biasa kita lihat nih Kita baterainya nih Lithiumnya dia Nah dia tuh juga ada indikator baterai disini Dan ini masih menggunakan live boy Live po 4 Nah ini adalah switch-switch utamanya dia Pakai bahasa Jepang Aku pun tidak paham Intinya adalah ini kemarin kita pakai Buat hidupin Dan matiin semua switch Dari total semua disini Nah ini kan meja kita Terus disampingnya tuh Bisa taruh Tempat minum nih Botol-botol Atau gelas-gelas Biar kita minum tuh tidak jatuh ya Terus ini jendalanya juga Ini lucu banget nih Ini bisa dibuka keluar Nah habis itu dia tuh Kemarin semalam Kita tuh kayak ada Pakai dia punya emah Anti nyamuknya nih Jadi kalau kita tidak kepanasan kan Kita bisa pakai yang ini Dia tuh kayak ada jaring-jaringnya gitu Jadi ada angin masuk Dan kalau mau motor full juga bisa nih Nih ada dua sistem Nah Keren kan Di bagian atas kita punya dua lemari besar nih Untuk taruh bareng Dan aku suka banget tuh Pengunciannya nih Jadi tinggal tekan Lalu sudah Gita deh Gede banget kan Tuh Sana juga sama nih Di bagian atas kita ada Exos fan Jadi Dia tuh kayak ada Atap gitu Jadi tuh Kalau kucing gak masuk Dan dia bisa nyedot masuk Nyedot keluar Nah di atas ini Yang paling gede adalah Tempat tidur Di dalam bisa dua orang Dan ini tuh gede banget Dia tuh dalam Sama lumayan panjang sih Untuk kaki kita pas lah ya Terus di dua sisi nih Ada jendela Jadi kita juga gak bakal kepanasan Kalau kita kepanasan Kita tinggal buka Kayak tadi nih sistemnya Versi yang kecil aja nih Di sini tuh mereka Ada pakai AC juga Cuman lucunya Dia masih pakai AC konvensional AC rumahan Kukira dia udah pakai AC Terus buat DC That's why dia ada colokannya Dan ini tuh pakai inverter Oke karena ini varian lama kali ya Kan kalau yang ke-prevent model kan Udah pakai AC yang DC Air conditioner DC Nah itulah dia Di sini juga dilengkapi dengan microwave Dan ini microwave yang ukuran gede ya Ini sampai 1500W Oh iya Seikit informasi ya Di Jepang Voltaser di PLN itu bukan 220V Tapi 110V doang Makanya kenapa Kalau kita bawa alat-alat Dari Indonesia Kesini Kayak head dryer Kayak colok Pasti gak ada tenaganya Setengah dong voltaser ya soalnya Oke ini juga ada lemari Gede juga Pengunci yang aku suka disini Disini Adalah waspapunnya Ini kita lagi gak hidupin ya Soalnya kita lagi menghemat Padahal ini Waspapun itu warnanya masih klasik banget tuh Kayak warna Kayak masih jadul gitu kan Terus ini waspapunnya bisa ditarik nih Dia tuh bisa digeser Ditarik Keren ya Untuk menghidupkan waspapun ini Tuh Ini stup kita nih Ini untuk Lampu-lampu Waspapun Semuanya semalam Kita hidupinnya lewat sini Dan di bawah waspapun kita Itu ada colokan Ini kemarin kita untuk Digunakan untuk cas hp Dan di bawah Itu ada lemari lagi Itu tepat Oh iya Di bawah ada ken Ini kennya nih Untuk menampung air kita nih Gray water tank berarti Jadi mereka tuh Lampung dulu Nanti buangnya mungkin di wc Atau dimana gitu Sama kayak basuki ya Yes Jadi Di jepang itu kita gak boleh Cuci apapun Langsung kayak langsung Ke bawah kan langsung kotorkan Jadi itu gak boleh Di belakang aku tadi Yang ini nih Ini sebenarnya toilet Namanya toilet Dan lo kenapa ya Pas kita selo tuh ya Jadi tuh Biasanya tuh hilang Dia tau kali kita Bawa kopar Jadi gak ada tempat Untuk Mau taruh dimana kan Jadi Kita sementara Ganteng baju disini Sama taruh kopar disini nih Tapi tenang kok Aku udah cek bawahnya Dia gak ada Gak ada lubang Buat toilet sama sekali Memang tuh Ini tuh bisa diakses Di luar juga Memang sengaja kali ya Walaupun ada gantuan baju sih Mungkin ini kayak Antara wardrobe atau apa Coba biasanya di toilet Karena dia ada tisu toilet Iya bener nih Lucu banget sih Ini bagian kita tidur semalam Jadi aku tidur John tidur di atas Aku tidur di bawah Bagi ini tepannya Kata biji Kayak peti mati Karena dia cuma kotak Memanjang gitu Tapi kita tidur nyenyak banget kok Dan semalam sih Ini dingin banget sih Terus badai Sempat tidur di sisi Agak tipi Jadi kemarin Pinggangku lumayan encok Tapi ya Untuk sekedar tidur Oke lah ya Badai di bawah Aku sementara Buat taruh koparku Sekarang udah gak tau Mau taruh dimana Soalnya tadi kan Aku lagi ambil baju kan Ini juga ada jendela Nah Bisa lihat pemandangan Kita aboy Dari sini Nah Sudah jadi Modeh Bobo Tidak ada yang lebih empuk Dari kita tadi Yang kemarin tidur di belakang Ini enak banget Nanti malam Kita mau coba tidur di sini Nanti Tinggal diturunin aja Tinggal dibuka Terus Diselipin gini Ini gampang banget Bikinnya View di luar bagus Sekarang Kita mereview Bagian luar Ini tutup dulu nih Di luar kita Ada box yang terbuka Dari samping Rupanya ini Tembus tempat tidur kita Woy Jadi kalau ini Kita gak tidur Ini tuh bisa jadikan storage Oh di bawah tuh Luas banget tuh Storage Bisa taruh koper kita Kita baru tahu loh Dan di samping ada Taraaa Nah ini dia Yang tadi aku bilang Ini tuh akses toiletnya kita Dan kita jadikan Taruh koper nih Dan ini Ini kayak sama Nyambung juga Dia ada di bawah Oh ujung ke ujung nyambung Iya Ujung ke ujung nyambung Ini besar full store semua Iya Jago sih desainnya sih Jadi kayak keliatan luas banget gitu kan Dan Kita mau nge-review Yang mengembudinya nih Oke Ini bagian kabin utama Ini Toyota Awal gue kira ini Elf Berarti ini Dina Berarti Toyota Dina harusnya Karena dia gak ada nama Dina Di sini Karena nama Nama di Jepang Nama di Indo beda ya Dia gue kaget adalah Mobil sekelas kayak Elf-Elf ginian Dia tuh Matic boy Tuh Gue kira ini manual Kalau di Indo ada Elf-Elf Matic sih Aku udah tau bahagianya aku gitu ya Dan Gak ada spesial sih Ini ya dalamnya Baik-baik dan normal-normal saja Cuma kilometer udah lumayan tinggi nih Kilometer udah ratus-ratusan ribu Lumayan Dan pastinya Dia menggunakan dash cam Wajib ya Untuk lihat ke depan Dan juga untuk ke belakang Karena kayak mobil kayak profil yang gini Kita tak nampak belakangnya Dia punya head unit apa semua Bahkan ini masih standar banget Ini bahkan pakai radio doang Dia juga gak ada fitur-fitur khusus Untuk camper van Tidak Ini bener-bener Murni mobil doang nih boy Cuma yang agak berbeda Pasti di bagian nih Deck atasnya ini Mereka kan udah modif ya Karena ini yang awalnya Digunakan sebagai Tempat tidur kita Kalau di belakang Lalu Dia memang Aksesnya tuh terhubung Antara depan dan belakang Jadi mau lompat-lompat Langsung bisa Walaupun sebenarnya Sangat jarang orang Yang habis nyetir Lompat ke belakang Fitur dari ini tuh Hanya memang untuk Emergensi banget Untuk mobil segede ini Itu bisa Tapi kalau mobil kecil Yang agak lebih kecil Kayak kita kemarin dulu Bambang dan Basuki Kita mau bikinnya Connecting tuh bisa Tapi tuh bakal makan Space yang lumayan Tapi nanti Kalau kami punya mobil Sebesar ini Tetap akan ada Connectingnya Karena ya lebih safety aja sih Disini udah gak ada gimana Cuman ya aku salut adalah Mereka tuh masih menggunakan Jog Bawaan kayak apa Jog blue drew gini loh Kalau kita di know sih Gak berani ya Karena jognya itu Paling cepat kotor Dan ininya juga Ya masih normal Cuma aku paling takut Kayak gini Bahan gini nih Ini kalau kena noda nih Wah Selesai Susah banget Lalu kemarin Pas aku lihat Si Yuji San nyetir ya Sama kayak nyetir Ini tuh sebenernya tuh Mau dibilang I love Mungkin I love Dina Tapi di mataku ya Dia lebih-lebih Traga sebenarnya Isuzu traga Secara ukuran ininya ya Ya itu saja Untuk kabin Pengemudi Karena hari hujan Jadi ya kita kembali lagi Beristirahat Dan tidur dulu Di camper van ya Sampai jumpa besok Selamat pagi Semuanya Kita tuh lagi beres-beres Camp kita Oh haiyo Yuji San Selamat pagi So we gonna throw that To the trust bin Bersi-bersi Nah jadi tuh Kalau di Jepang Camping roadnya tuh Bener-bener bersih Karena tiap orang tuh Bakal bertanjok Dengan sampah masing-masing Bahkan Sampahnya tuh Bakal dikategorikan Jadi Kita akan Meklasifikasi Dari sampah yang Organik Kayak bahan besi Makanan Minyak Sampai Ken Ken tuh Kaleng minuman Itu tipisah semua Dengan yang terbakan Dan tak terbakan So aku lupa Mana sampah kita Bahkan di depan Tempat kita Untuk di kantor utama Camping ground Itu kita bisa Beli kantong sampah Dan semua orang Bakal beli kantong sampah Masing-masing Keren gak tuh Ini untuk belajar Klasifikasi sampah Ala Jepang Jadi Botol plastik itu Dia punya Apa sih Kayak Gemasan itu Mesti dibuang dulu Nah ini khusus botol Ini khusus Apa C Plastik Ini sapa yang bisa dibakar Ini Ken dan botol Ken Botol Sebenarnya harus pisah Oh pisah lagi Ini klasik Ini plastik Oke Jadi diklasifikasikan Mantap Japanese Dan gak terasa ya Dua malam di camping town Jepang Sungguh berkesan Ini bakal jadi pengalaman Yang gak pernah kami lupakan Kami sangat enjoy Pasti disini Terima kasih juga Buat Yuji San Dan juga Ci Louis Yang udah menemani kami Selama disini Suatu hari Kami pasti akan kembali lagi Ke Jepang Untuk menjelajahi Semua daerah yang ada disini Sampai bertemu lagi ya Dan seperti biasa Jangan lupa bahagia Karena bahagia itu Sederhana Dadah Eh Masih mantan ya Kita ada pengumuman besar Bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership Jadi buat kamu yang suka Dengan channel kita Kalian bisa support kita Dengan cara klik tombol Join Yang ada di bawah Dengan klik tombol Join Kalian akan menjadi member Resmi di Jajago Jadi dengan menjadi member Kalian akan dapat akses Hak-hak khusus Seperti lencana Di siti kompita kalian Dan juga akses Pada video-video khusus Contohnya seperti Behind the scene Keseharian kita Dan juga hal-hal Yang gak bisa kita ceritakan Di konten biasanya Suka dukanya Dan juga ada hal-hal Yang kadang-kadang memang Lebih cocok Kalau dikasih tau Ke orang-orang khusus aja Boy Dan kita juga mau ucapin apa Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah support kita Di minggu ini Ya Dan seperti biasa Tunggu kami di mata kalian ya Dadah Selamat menikmati selamat menikmati